Keimbauan instruksi, perintah, buah tutur, saran pendapat Pak Jokowi tampaknya tidak lagi diindahkan oleh orang sekelilingnya. Memang mengakhiri masa jabatan bertolak belakang dengan mengawali masa jabatan. Kalau mengawali masa jabatan, orang datang berbondong-bondong, menyanjung. Tetapi ketika mengakhiri masa jabatan, orang akan menjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah SWT, Tuhan Jamaah Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberikan hidup dari Allah SWT. Dan semoga pemirsa yang berakamah Islam selalu lancar dan bersanakan ibadah puasa Ramadan. Sahabat BN, kasihan kita dengan Pak Jokowi Dodo. Memang bagaimanapun mungkin sudah menjadi hukum alam, ketika seseorang dilantik atau diangkat, memegang suatu jabatan, dia akan disanjung-sanjung, dia akan digerubuni banyak orang, akan dikagumi banyak orang, kata-katanya akan didengarkan, perintahnya akan dipatuhi, apapun yang dilakukannya akan menjadi kekaguman bagi semua orang. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang akan mengakhiri masa jabatannya, orang tidak lagi mendengarkan kata-katanya, tidak lagi mematuhi perintahnya, dan malah mengabaikan saran dan pendapatnya. Inilah hukum alam agaknya yang berlaku bagi siapapun yang memegang suatu jabatan. Bagaimana kalau kita perhatikan dengan Pak Presiden Jokowi Dodo yang makin hari telah makin mendekati kepada akhir dari masa jabatannya, akhir dari kekuasaannya, memang tampak semakin menyedihkan saja. Kenapa dikatakan demikian? Yang selama ini seluruh kata-katanya didengarkan, dipatuhi oleh orang banyak, terutama tentu orang-orang yang berada di sekelilingnya, orang-orang yang berada di kabinetnya. Tapi sekarang telah beransur-ansur tampak tidak lagi demikian. Kenapa dikatakan demikian? Beberapa hari lalu mengawali bulan Ramadan tahun ini, Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan instruksi menyadarkan buka puasa bersama untuk ASN dan kalangan pejabat. Menteri yang ada di kabinetnya, lembaga negara, apakah DPR, MPR, TNI, Polri, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Baru saja, Menteri, Koordinator Perekonomian, Menteri Perekonomian, Arilangga Hartarto, menghadiri acara buka puasa bersama dengan Nasdem, yang diadakan Partai Nasdem bersama, bakal calon Presiden Ani Sosodan, dan ketua, ketua partai, atau pimpinan partai dalam koalisi perubahan dan persatuan, seperti AHY, dan yang lain, Dines dan Tawir, yang mana kita tahu, tidak pun ada larangan buka puasa bersama, mungkin juga, akan, tersedak, di hati, Joko Widodo, jika, anggota kabinetnya, Mengko Perekonomian, Erlangga Hartarto, duduk semeja dengan Ani Sosodan, dengan, Partai Koalisi Perubahan dan Persatuan, kenapa demikian? kita tahu selama ini, Presiden Joko Widodo, atau pemerintahan yang dipimpinnya, memang, tidak sejalan dengan Ani Sosodan, dan tidak sejalan dengan partai, yang ada, di Koalisi Perubahan, terutama tentu, Partai PKS, dan Partai Demokrat, Tetapi, Sudahlah, ada larangan untuk melakukan buka puasa bersama, tetapi, Mengko Perekonomian, Erlangga Hartarto, malah, menghadiri acara buka puasa bersama dengan, lawannya, pemerintahan, dengan oposisinya, pemerintahan, yakni dengan Ani Sosodan, duduk semeja, betapa menyakitkannya, rupanya belum cukup juga itu, Ketua DPR RI, yang juga adalah berasal dari, Partai Pengusung dan Pendukung Utama, Bersama Presiden Jokowi Dodo sendiri, dari Partai PDIP, Puan Marani, menghadiri acara buka puasa bersama, dengan, Kisdayanti, yang kita tahu, Kisdayanti adalah juga, kader Partai PDIP, yang sekarang menjadi angkota DPR RI dari PDIP, betapa menyakitkannya, tentunya bagi Pak Jokowi, dan dengan ini, tentu publik menilai, himbauan, instruksi, perintah, buat tutur, saran pendapat Pak Jokowi, tampaknya, tidak lagi diindahkan, oleh orang di sekelilingnya, kalau demikian, bagaimana dengan rakyat banyak, memang, mengakhiri masa jabatan, bertolak belakang, dengan, mengawali masa jabatan, kalau mengawali masa jabatan, orang datang berbondong-bondong, menyanjung, tetapi, ketika mengakhiri masa jabatan, orang akan menjauh, saya masih ingat, dengan, apa yang ditulis, oleh, mantan wakil presiden, Sudar Mono Esra, dalam buku biografinya, yang menggambarkan, betapa, dia merasa demikian, sedih, ketika, dia mengakhiri masa jabatan, sebagai, wakil presiden, di era presiden, suharto, di era orde baru, dia sedih, sekali, ketika, begitu, mengakhiri masa jabatannya, ketika, serah terima jabatan, dari dia, kepada wakil presiden yang baru, mobilnya, diberikan kepada, pejabat yang baru, adjudannya, pindah, kepada pejabat yang baru, pengawalnya, pindah, kepada pejabat yang baru, dia naik mobil, pribadi, bersama istrinya, dengan sopir juga, sopir pribadi, karena sopir dinas, dan juga, pindah, ke, pejabat yang baru, dan dia pulang, ke rumah, tanpa pengawalan, sampai di rumah, dia duduk termenuh, dalam kesediaan, ingat saya itu, ketika kita bicara, tentang, Pak Jokowi sekarang ini, memang, amat menyedihkan, orang sekarang ini, termasuk, orang-orang, yang ada, di sekeliling, Pak Presiden, Jokowi Dodo, apakah, anggota kabinetnya, atau, pejabat lainnya, tidak lagi, berpikir, tentang, Pak Jokowi Dodo, karena, Pak Jokowi Dodo, akan mengakhiri, masa jabatan, tetapi, akan lebih banyak, berpikir, tentang, siapa yang akan, menggantikan, Pak Jokowi Dodo, kalau, kencang, angin kelihatannya, kepada Anis, besar kemungkinan, dia akan mendekat, kepada Anis, kalau, kencang, angin kelihatannya, kepada Prabowo, besar kemungkinan, dia akan mendekat, kepada Prabowo, demikian juga, kepada calon lain, yang akan maju, dalam kontestasi politik, 2024, datang, namun, kembali, kepada Pak Jokowi, sedih, kita memang, tampaknya, wajar, kalau sedih, melihat Pak Jokowi, yang, dari dua, pejabat penting ini, Mengko Perekonomian, Erlanggar Tertu, dan Ketua DPR RI, Puan Marani, sungguh, sudah ada, tanda-tanda, bahwa, perintah, instruksi, waktu itu, salam pendapat Pak Jokowi, sepertinya, telah mulai, diabaikan, bagaimana, kedepannya, walau wa'alam, demikian, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, Just kon Fore, jalan lupa,